selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya akan kita kembangkan untuk proses penyidikan karena hasil transaksi yang kita temukan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Satresrim oleh Majapertu Kota itu korbannya dimungkinkan puluhan jadi kalau dari hasil transaksi keuangannya bisa jadi korbannya di atas 40-50 orang saya berharap masyarakat yang mungkin pernah mendapatkan janji masyarakat yang mungkin pernah ada hubungan transaksi dengan saudara DL bisa membantu pelancaran proses penyidikan dengan mau berkomunikasi dengan penyidik di Satresrim Pores Majapertu Kota selamat menikmati selamat menikmati